Oke kembali lagi di review produk disini saya memiliki powerbank ini kita akan bareng-bareng unboxing ya ini dari Oki 10.000 mAh saya belinya di Tokopedia nih bisa dilihat disini harganya ini waktu saya beli Rp215.000 di official storenya Oke ini saya sertakan link dibawah ya jadi kenapa saya beli powerbank ini dan kenapa saya memilih Rp10.000 satu memang karena harganya tadi kedua memang powerbank saya sebelumnya yaitu adalah anchor ini Rp20.000 nggak kelihatannya Rp20.000 mAh ini mengalami kerusakan yang nggak bisa di charge lagi sehingga saya harus beli powerbank yang baru dan disini kita akan bareng-bareng unboxing ya kita mulai ya ini kita buka dulu ya karena tadi juga baru datang saya senang banget kalau beli barang itu antara hari Kamis atau Jumat jadi datangnya weekend gitu ya kita lihat ya banyak isinya ya tadi sini 10.000 mAh modelnya PBXN10 ya kita lihat ini apa ya sistem manual kemudian di sini ada AUC garansi per 2 tahun ada ininya ya ada user guide-nya juga dan sini adalah powerbanknya ya ini powerbanknya wah lumayan kecil nih sesuai dengan kebutuhan saya memang dan memang Rp10.000 mAh di sini ada indikator lampunya ya jadi ternyata kalau sekelasnya nggak kelihatan nih dia include power apa namanya power cable-nya apa enggak nih ternyata berkebelet dalam sini guys jadi ini kalau dibuka ya sini dia ini ada USB-A to USB-C kemudian juga disini salah satu yang saya suka kita geser dulu ya lihat memang secara ukuran slim ini perbandingannya dengan AUC Aengker 20.000 yang punya saya tadi kemudian dari sisi ketebalan juga nih tipis ini 20.000 mAh tadi ya hampir setengahnya ya lebih dari setengahnya sedikit secara port dia sudah mendukung ini kalau ketebalan Engker kemarin itu bisa outputnya dua inputnya satu nah disini outputnya bisa dua dari USB-A sama USB-C tapi inputnya juga bisa USB-C dan USB-A oke demikian terima kasih 90.000 mAh tadi ya 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 ya